Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kapolri yang saya hormati Dan Bapak Ibu sekalian Teman-teman PRS, anak-anakku sekalian yang saya cintai Ijin hari ini kami menandatang ini Memerandung of understanding Antara Bapak Kapolri dengan kami Di jajaran Kementerian Pertanian Sesuai arahan Bapak Presiden Bahwa masalah ketahanan pangan Malah ketersediaan makan bagi rakyat 273 juta orang adalah sebuah strategi Yang harus secara maksimal dilakukan oleh Kementan Tentu saja Kementan kami sendiri Harus bersama semua unsur yang ada Hari ini kami berterima kasih Bapak Kapolri bersedia membackup sepenuhnya Sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kementan Baik melalui upaya-upaya melaksanakan budidaya Pada semua wilayah yang ada di Indonesia yang sangat luas Maupun dalam rangka proses-proses pasca panen dan pengamanan panen yang ada Tentu pasca panen itu sesudah kita panen bagaimana mengamankan hasil Dan sekaligus melakukan upaya-upaya mendistribusikan Dan lain-lain akan berjalan dengan baik Bahkan tadi Bapak Kapolri mengatakan Kalau bisa kepolisian akan terus mendukung Perjalanan berbagai kegiatan ekspor Terutama komoditi-komoditi ekspor yang diminati oleh dunia Bapak Kapolri senantiasakan melihat hal itu Dan secara bersinergi seberada di lapangan Yang keempat secara khusus tentu Pada daerah-daerah yang rawan yang akan kami borsir Seperti daerah-daerah perbatasan dan lain-lain Tentu saja kita berharap pengamanan kepolisian akan semaksimal mungkin Sehingga semua budidaya akan berjalan Sesuai dengan apa yang menjadi rencana di Kementerian Pertanian Dan ini semua tentu Bapak Presiden minta Bukan besok, bukan lusa Hari ini juga semuanya harus dilakukan Lebih maksimal untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita Saya kira itu dari saya, dari hasil MOI ini Terima kasih Bapak Kapolri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Rekan-rekan diri dan dan rekan-rekan wajabat utama Matas Polri Kita seluruh akan rekan media yang Hari ini kami dengan Bapak Menteri Pertanian baru saja melaksanakan Kegiatan penandatangan MOI atau Nota Kesepahaman Dimana nanti akan ditindaklanjuti dengan PKS yang akan dilaksanakan Oleh rekan-rekan pejabat utama dengan Kegiatan terkait di Kementerian Pertanian MOI ataupun Nota Kesepahaman ini tentunya Dilakukan dalam rangka mendorong dan mempercekat Agar program-program dari Kementerian Pertanian Betul-betul bisa berjalan dengan hasil yang optimal Betul-betul disampaikan oleh Bapak Menteri Ada 270 juta masyarakat atau rakyat yang setiap hari Tentunya harus dipenuhi terkait dengan masalah kebutuhan pangan Dan ini menjadi konsen kita untuk bagaimana mendorong agar Produktivitas pertanian semakin hari menjadi semakin meningkat Apalagi kita ketahui bahwa terkait dengan perkembangan lahan pertanian Yang dengan adanya pengembangan-pengembangan wilayah Tentunya menjadi sempit Sehingga kemudian perlu ada upaya-upaya dan strategi Untuk kemudian memanfaatkan lahan yang ada Untuk bisa dilakukan modernisasi Sehingga pertumbuhan ataupun kualitas produksinya juga meningkat Disamping juga memanfaatkan lahan-lahan baru Yang saat ini mungkin belum tersentuh Dan ini menjadi program kita untuk mengembangkan Dua hal tersebut Harapan kita tentunya bagaimana kemudian Kami dari Polri bisa mendukung program-program Kementerian Pertanian Dalam memujukkan ketahanan pangan Kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengurangi Ketergantungan terhadap import Terhadap produksi-produksi yang sebenarnya bisa Ditanam dan dilaksanakan Di dalam negeri Dan ke depan tentunya Bagaimana kemudian pertanian kita Bisa kita dorong untuk semakin bisa mengembangkan ekspor Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bahwa dalam kurun waktu dua tahun ini Kita tidak mengimpor beras Dan ini tentunya menjadi prestasi dari Kementerian Pertanian Dan kita akan terus dukung Kedepan Ketergantungan-ketergantungan seperti ini Bisa kita kurangi Dan ekspor kita bisa kita tingkatkan Program food estate Yang saat ini sedang dikembangkan Tentunya menjadi Konsen kami Untuk supaya itu bisa berjalan Sehingga bagaimana kita memiliki Lahan pertanian 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 yang luas Yang bisa Mencukupi kebutuhan pangan Bagi masyarakat di Indonesia ini Kedepan betul-betul terwujud Sudah sampaikan bahwa Di situasi seperti ini Saya ekspor pertanian Bisa menyumbang BDB Indonesia Dalam situasi COVID yang cukup besar Dan bahkan bisa Melaksanakan ekspor ini Tentunya menjadi Kebanggaan tersendiri Dan kami dari kepolisian Akan terus Men-support Bersinergi untuk mendukung Agar program-program Dalam mewujudkan ketahanan pangan Bagaimana mengurangi impor Dan perusahaan ekspor Ini akan betul-betul bisa Terlaksana dengan baik Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih